Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat dan cepat Mengenai pelaksanaan Rekon Sakti Tahun 2024 Sesuai dengan surat edaran Dari Dengturan Jenderal Perbandaraan Dengturan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tentangga 16 April 2024 Tentang pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Penghidupan Maret sampai dengan November tahun 2024 Coba kita langsung ke bagian inti dari surat ini Di bagian nomor 3 Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Penghidupan Maret sampai dengan November 2024 Dilakukan sesuai jadwal sebagai berikut Penghidupan Maret 2024 Untuk penyelesaian Tidika Dari 16 April sampai 30 April 2024 Untuk penyelesaian Penyelesaian Tidika Penyelesaian Tidika Penutupan permanen Tidak diberlakukan Penerbitan SAR tidak kena sanksi Sampai dengan 30 April 2024 Sesudahnya Sesudahnya mulai TMT 1 Mei 2024 Diberlakukan sanksi Untuk Maret 2024 Sedangkan untuk April 2024 Penyelesaian Tidika dimulai 16 April sampai 31 Mei 2024 Di sini untuk penyelesaian To do list pelaporan Dan penutupan permanen Sudah diberlakukan Mulai tangga 14 Sampai 31 Mei 2024 Penerbitan SAR tidak kena sanksi Sampai dengan 31 Mei 2024 Sesudahnya mulai TMT 1 Juni 2024 Dikenakan sanksi Untuk penyelesaian Selanjutnya Mei sampai dengan November 2024 Sesuai dengan Per-8 PB 2023 Nanti kemungkinan akan ada Diinformasikan selanjutnya Terkait masalah Rekon peneliti berikutnya Untuk mencik Jangan ya Tentunya kita buka Monsakti Seperti biasa Alamatnya Monsakti.commentio.go.id Silahkan login Menggunakan user sakti Pelaporan biasanya Jika Bapak Ibu Sudah berhasil login Silahkan nanti dilihat Menunya Pastikan loginnya Bapak Ibu Atau kawan-kawan Menggunakan laporan sakti Rengolnya Jika belum Silahkan diganti Pada Posisi Di bagian Dropdown disini Ganti nanti Rengolnya Bapak Ibu Ganti Rengol Ingat Laporan sakti Tahunnya Jangan lupa Tahun 2024 Setelah itu Kita ke baris 3 Kita cari Menunya Di sana Menunya Ada rekonsiliasi Kita buka Rekonsakti Dengan spam Silahkan Coba dilihat Atau dianalisa Terlebih dahulu Cara menciknya Klik di bagian detail Jika terdapat TDK rupiah Atau TDK cua Yang selisih Klik detail Silahkan dianalisa Jenis ringkond Apa yang menyebabkan Selisih Jika jenis ringkondnya Belanja Bapak Ibu Biasanya Terkait Dengan SP2D Ataupun Trivisi DIPA Di sini Bapak Ibu Bisa dianalisa Sendiri Apa yang menyebabkan Jenis ringkond belanjanya Selisih Ini Bapak Ibu Ditampat kami Jika terkait Dengan masalah SP2D Cara menganalisanya Atau cara penyelesaiannya Sangat mudah Bapak Ibu Jangan khawatir Jika terkait Masalah belanja Yang SP2D Di sini Penyebab Terjadinya selisih Nilai spannya Masih kosong Sedangkan Nilai saktinya Sudah Terisi Sehingga Menyebabkan selisih Sesuai dengan Nominal yang ada Di nilai saktinya Cara Atau langkah awal Untuk menganalisa ini Coba cek Terlebih dahulu Di saktinya Apakah memang benar Ini SP2D Sudah terbit Atau belum Atau bisa juga Nanti cek Di mspunnya Apakah sudah terbit Atau belum Kami contohkan Langsung ke bagian Sakti saja Kita cek Bapak Ibu Di bagian Mencatat Upload SP2D ini Di user Atau mode Pembayangan Biasanya Untuk melihat SP2D Silahkan Masuk ke Mode Pembayangan Catat atau upload Mencatat upload SP2D Silahkan Dilihat disini Bapak Ibu Apakah ada SP2D yang masih Belum tercatat Jika Memang sudah tercatat Bapak Ibu Atau datanya kosong Seperti ini Artinya Semua SPM Atau semua belanja Yang sudah Terbit SP2D nya Sudah tercatat Sekarang Bapak Ibu Untuk sakti Tidak perlu Manual Pencatatan SP2D nya Sudah dilakukan Catat Otomatis Oleh By Sistem Jadi Bapak Ibu Jika sudah Yakin Sudah memang Tercatat SP2D nya Tidak perlu Khawatir Atau kuatir Jika memang Terdapat Perbedaan Terselisi Disini Tadi Tinggal Menunggu Saja Nanti Pembangunan Dari Sistem Spun Dan Monsaktinya Biasanya Akan terupdate Tomatis Secara Sendirnya Disini Bisa dipantau Secara Bengkala Dilihat Lagi Update Apakah sudah Bengbah Jadi Sekali lagi Kami ulangi Tidak perlu Khawatir Jika Terkait Masalah Belanja Yang Selisi Yang memang Sudah Tercatat SP2D nya Hingga Menunggu Pembangunan Sistem Secara Otomatis Saja Nanti Akan Tomatis Terupdate Secara Sendirnya Jika Masalah Yang lain Bapak Ibu Silahkan Dianalisa Sendiri Apa Penyebab Selisihnya Terkait Masalah Pencatatan Asit Ataupun Persediaan Disini Silahkan Nanti Berkoordinasi Dengan Isilon Atau Koordinator Di Wilayah Masing-masing Apakah Sudah Bisa Melakukan Tutup Buku Perjudi Tahun 2023 Terutama Untuk Tutup Buku Perjudi Ke 14 Sekali lagi Kami Ulangi Masalah Tutup Buku Silahkan Nanti Berkoordinasi Untuk Yang Tahun 2023 Penghidup 14 Dengan Isilon 1 Atau Koordinator Milihan Masing-masing Apakah Sudah Diizinkan Atau Diperbulikan Karena Sesuai Surat Biasanya Menunggu Instruksi Dari Isilon 1 Masalah Tutup Buku Bulan 14 Tahun Anggaran 2023 Untuk Menanggap Bapak Ibu Sampai Saat Ini Belum Ada Instruksi Untuk Tutup Buku Penghidup 14 Tahun 2023 Saya Bersampaikan Input Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon maaf Jika Dalam Penyampaian Terdapat Kesalahan Tau Kekurangannya Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufiq Wa idah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum